Halo gengs, gue Ocha. Jadi hari ini kita bakal lihat sebuah laptop cooler yang satunya itu harganya cuma Rp50.000 aja. Ini besarnya segini. Dan satu lagi, ini besarnya hampir dua kali lipat, dang. Ini harganya Rp400.000. Dan kita lihat aja, perbedaannya itu apa? Nah, gue pribadi itu nggak pernah pakai laptop cooler sama sekali selama gue punya laptop ya. Gue ngerasa kayak nggak terlalu penting-penting banget. Jadi, biasanya kalau gue ngerasa laptop gue panas gitu, gue suka ganjelin barang gitu di bawah sini untuk dia agak naik aja supaya sirkulasi udara di bawahnya itu lebih bagus. Itu doang yang gue lakuin. Makanya gue juga penasaran, apakah laptop cooler itu berguna atau nggak? Jadi kita coba unboxing aja dulu. Ini mulai dari yang paling murah. Oke, jadi kayak ginilah barangnya. Dia ada 140mm kipas yang cuma satu aja. Dan ini untuk laptop yang sampai 14 inci. Oke, jadi di kakinya itu karetnya ini nggak berguna sama sekali ya. Ini bukan karet malah. Ini sebenarnya masih plastik biasa yang ada teksturnya gitu. Jadi kalau ditaruh di meja, ini bakal tetap goyang-goyang. Laptop gue ini 15 inci. Tapi mustinya sih masih bisa-bisa aja ya. Laptopnya goyang-goyang. Oke, kita cuma dapet USB-nya aja untuk nge-power kipasnya untuk nyala. Tapi di sebelahnya itu ada USB-tru juga. Jadi kita bisa pakai lagi USB-nya. Dan ya, sangat simple. Coba kita lanjut ke yang 400 ribu. Yang segede gaban. Oke, ada tulisannya Turbo Charge Radiator. Gila, ini box-nya fancy amat. Ada singa. Ada singa di gambarnya coba. Twin Turbo Fan. Colorful Lighting Effect. Dual USB. Adjustable Wind Speed. Wow. Adjustable Wind Speed. Damn. Masih lebih oke lah. Packagingnya. Oke, seperti inilah barangnya. Lihat. Ini hampir dua kali lipat. Size-nya. Nggak dua kali lipat lah. Satu setengah kali lipat. Jadi ada banyak kaki adjustment-nya. Jadi kita bisa serendah ini. Atau paling tinggi segini. Apakah ini kerasa 400 ribu? Lumayan sih sebenarnya. Bahannya masih semua plastik ya. Dan agak flimsy gitu. Kayak agak sedikit kerasa murahan. Cuman karena desainnya yang lumayan gokil ini. Jadi kalau dibilang 400 ribu. Gue nggak kaget sih. Ada kaki flip di sini. Supaya laptopnya nggak merosot gitu kan ya. Ini buang dulu. Jadi kita bakal taruh laptopnya kayak gini. Oke, jadi seperti itulah perbedaan fisiknya. Antara dua laptop cooler. Yang harganya... Delapan kali lipat. Dan kita coba aja performance-nya kayak gimana ya. Apakah ini bisa bikin laptop kita itu jadi lebih dingin gitu. Nah, gue bakal pake laptop pribadi gue. Ini Dell XPS 15. Yang udah dari tahun 2017. Ini laptop super panas. Ini panas banget laptopnya. Gue kesel pake ini. Jadi kita bakal liat aja apakah dua ini. Bisa bikin ini lebih dingin. Sebelum kita mulai, gue ada pesan dari sponsor kita hari ini. Yaitu adalah Pressplay. Dengan keycaps terbaru mereka. Yaitu adalah Retro Console. Keycaps ini adalah hasil kolaborasi sama Jebra. Jebra itu adalah seorang desainer keycaps di Indonesia. Dan untuk hasil kolaborasi mereka adalah keycaps yang desainnya itu retro gitu. Dan menurut gue ini sangat-sangat good looking. Ada dua desain. Retro Cube dan RIS Retro Entertainment. Mereka ini OEM profile. Jadi bakal aman untuk dipasang di keyboard manapun. Untuk bahannya itu adalah PBT Dye Sub. Dan menurut gue pribadi itu warna ungunya Retro Cube itu sangat-sangat bagus. Kalo kalian suka dengan semua hal yang retro. Gue saranin banget keycaps ini untuk bikin setup retro kalian makin komplit. Linknya gue bakal taro di bawah. Thank you Pressplay yang udah sponsorin video ini. Oke, untuk testingnya disini gue bakal tes suhu VGA nya aja. Karena gue pikir biasa ya orang-orang gamers ya yang bakal menggunakan alat-alat seperti ini. Dan untuk testnya gue jalanin aja Heaven Benchmark selama 30 menit untuk semua senario. Dan sebelum lanjut ke test berikutnya, gue biarin dulu laptopnya cool down selama 30 menit juga. Dan kayak ginilah hasilnya. Oke, jadi gue udah jalanin test ini sekitar 30 menit. Dan sekarang sih temperature-nya sekitar 77-78 gitu untuk VGA nya. Dan ini sebagai benchmark test tanpa kipas dulu. Ini cuma ditaruh di meja seperti biasa aja. Dan ya sekarang gue bakal biarin ini cool down dulu. Mungkin selama 30 menit gitu. Baru kita mulai ke kipas yang paling murah. Oke, jadi udah sekitar 30 menit sekarang pake cooling yang murah ini di bawah. Dan untuk sekarang sih reading temperature-nya sama aja sih. Sekitar 77, tapi agak turun sedikit lah ke 76 gitu. Tapi kurang lebih sama aja. Gue juga sampe pastiin ini nyala atau enggak ya. Dan memang ini nyala kok cuma satu kipas. Gue, tapi pegang ini gak terlalu dingin-dingin banget sih. Kayak gak ada rasa sama sekali. Jadi gue gak terlalu kaget kalau suhunya gak terlalu turun. Jadi ya kayak gitulah cooler yang satu ini. Sekarang kita coba yang mahal. Oke, giliran yang gede. Udah sekitar 30 menit juga. Dan gue liat sih temperature-nya memang turun lumayan drastis sih. Sekitar 69, 70, 68 gitu-gitu. Dan ya berarti turun sekitar 7 derajat dari yang gak pake kipas. Dan juga pake kipas yang paling murah tadi. Dan ini adalah settingan kipas yang paling kecil. Kita masih bisa gedein. Ini medium. Dan ini yang paling kenceng. Suaranya juga keras banget kalau kalian bisa denger. Tapi emang anginnya kenceng banget sih kerasa. Oke, jadi kayak gitulah hasil testing kita tadi. Dan sebenernya gue udah ada ekspektasi kalau ini mungkin gak terlalu efektif banget ya. Dan ya memang bener sih ini cuma turun sekitar kayak 1-2 derajat gitu doang. Tapi ini barangnya laku loh. Ini terjual sampai 1000 unit lebih gitu. Dan gue asumsi sih orang-orang yang beli itu mungkin mereka gak ada cek suhu laptop mereka sama sekali gitu. Mereka merasa, oh udah ada kipas ya pastinya lebih dingin. Yang sebenernya sih memang bener sih lebih dingin gitu. Karena turun 1 derajat. Tapi gue coba juga sama laptop stand ini yang biasanya gue pake. Dan karena ini bikin laptop kita lebih naik gitu. Itu ini bakal otomatis bikin udara, sikulasi udaranya itu lebih lega lah di bawahnya. Dan pas gue tes, ini juga bikin suhu laptop gue itu turun sama gitu. Sekitar 1-2 derajat. Jadi ya kalau menurut gue sih lebih baik pilih laptop stand ini aja sih daripada kipas seperti ini. Pertama, build kualitas ini bakal lebih bagus. Ini ada karet di bawahnya yang bikin gak goyang-goyang di lantai ya. Sedangkan ini kan goyang-goyang banget gitu. Dan juga ya ini lebih sleek aja untuk dibawa kemana-mana. Misalkan kalian pengen bawa ke kafe atau gimana gitu kan bisa dilipet gitu. Jadi ya gue bakal lebih rekomen hal kayak gini aja dibanding kipas seperti ini. Walaupun murah tapi gue rasa sih kurang efektif aja. Setau gue ini juga murah kok. Gue lupa harganya berapa. Nanti gue bakal taro screenshotnya ya. Oke kalau si Monster ini, ini super efektif banget sih menurut gue. Bisa turun sekitar 7 derajat di laptopnya. Dan itu menurut gue sangat-sangat luar biasa. Desainnya sih sebenarnya gue kurang suka ya. Tapi ya lebih ke fungsinya lah untuk barang-barang seperti ini. Tapi sebenarnya gue bisa lihat ini untuk orang-orang yang gak terlalu peduli sama desain sleek gitu. Mereka cuma mau performa laptop mereka jadi lebih bagus, jadi lebih dingin gitu kan. Dan mereka gak peduli sama kipasnya yang lumayan berisik, ya bisa-bisa aja sih mereka beli barang kayak gini ya. Cuman ya gue sih gak bakal sih walaupun ini bener-bener efektif. Take note aja kalau kalian beli ini jangan taronya itu kayak mepet ke tembok gitu. Karena dia isap udaranya itu dari belakang sini gitu. Jadi ya harus ada ruang sedikit lah. Tapi ya kayak gitu aja paling perbandingan antara dua cooler ini ya. Gue pengen tau juga antara dari kalian yang pake laptop, apakah kalian suka pake cooler atau enggak. Karena gue pribadi sih gue gak bakal pake sih. Kayak ginian ya. Walaupun bisa bikin lebih dingin gitu. Tapi menurut gue sih kurang butuh-butuh banget gitu loh. Gue jauh lebih pilih pake laptop stand seperti ini aja. Dan ya gue pengen tau aja kalian itu kayak gimana. Dan ya itu aja dari gue. Gue bakal kasih linknya di bawah untuk kalian yang tertarik. Ini juga gue bakal kasih. Dan kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you no more. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax